Sejak 17 Februari lalu, PT Freeport Indonesia menghentikan penambangan di Grasberg, Papua. Freeport bahkan telah merumahkan 33 ribu karyawannya. Tanggapi hal ini, pemerintah pastikan pengusaha tidak bisa mendikte kebijakan dan aturan Indonesia. Kalau saya bilang itu tindakan yang tidak benar. Masa karena dia bermasalah sendiri, orang harus dirumahkan. Dia sebagai perusahaan multinasional yang besar, tidak boleh menggunakan alat merumahkan itu. Itu kalau setelah saya tadi itu kampungan itu. Harus secara profesional dong nangani, di mana masalahnya. Sebelumnya, Freeport McMoran Inc. sampaikan perbedaan pandangan mengenai aturan baru yang dibuat pemerintah Indonesia. Perubahan kontrak ini dinilai banyak merugikan Freeport. Di antaranya, tarif pajak yang tidak tetap, serta tidak adanya kepastian keberlangsungan investasi. Jika dalam 120 hari tidak ada titik temu, maka Freeport akan menempuh jalur pengadilan internasional.